Ammar TV Siapa yang tidak cinta kepada Al-Quranul Karim Siapa yang tidak ingin membela Al-Quranul Karim Siapa di hatinya yang tidak memiliki semangat Untuk mengagungkan Kitabullah Saya yakin Peristiwa Al-Ma'idah Ayat 51 Membuat semua Islam, semua umat Islam sadar Kalau mereka harus kembali kepada Al-Quranul Karim Semangat umat Islam membara menunjukkan bahwa mereka adalah pembela-pembela Al-Quranul Karim Tapi kita perlu tahu Siapa sebenarnya orang-orang yang mencintai Al-Quranul Karim Agar jangan sampai cinta kita hanya sesaat kepada Al-Quranul Karim Kemudian kita lupa Setelah peristiwa besar yang terjadi di negeri kita Dalam rangka pembelaan Al-Quranul Karim Apakah setelah itu selesai? Apakah itu cukup untuk menunjukkan kecintaan kepada Al-Quranul Karim? Allah Jalla Jalala berfirman Kata Allah, ini Al-Quran Kami menurunkannya Penuh berkah Al-Quran itu penuh dengan segala kebaikan Lalu apa tugas kita? Fattabi'ahu Ikuti Al-Quranul Karim Kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quranul Karim Kalau kita benar-benar cintai kepada Al-Quranul Karim Membacanya Sisihkan waktu setiap hari Kau buka Al-Quranul Karim Sebelum kau membaca berita Sebelum kau membuka Whatsappmu Facebookmu Atau yang lainnya Kau baca kitab Tuhanmu itu Kau buka Al-Quranul Karim Kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya Kita sering mendapatkan berita Ada berita ribut Bahwasanya Kerajaan Arab Saudi Membatalkan biaya visa Umrah 2000 Ribut Bahkan menteri agama pun ikut meributkannya Ribut Tapi ternyata Bohong Kau mau cari berita yang penuh dengan keyakinan Al-Quranul Karim Baca tuh Fattabi'u Ikuti Al-Quranul Karim Kita baca artinya Kita baca isinya Kita amalkan Yang halal Kita ambil Yang haram kita tinggalkan Perintah-perintah Allah dalam Al-Quranul Karim Kita amalkan Larangan-larangannya kita tinggalkan Jangan pernah berhenti Jangan pernah memejamkan matamu dalam sehari Kecuali kau sudah membuka Al-Quranul Karim Baca tuh Ini bentuk cinta Supaya kita benar-benar membela Al-Quranul Karim untuk mengamalkannya di bumi Allah ini La'allakum turhamun Kalian bertakwalah kepada Allah Agar kalian dirahmati oleh Allah Kita ini butuh banget Amal Rahmatul Dengan membaca Al-Quranul Karim Dengan membaca Al-Quranul Karim Dengan mendengarkan Al-Quranul Karim Dengan mengamalkan Al-Quranul Karim Minta sama Allah Agar Al-Quran dijadikan penyajuk hati kita Pernahkah engkau yang mengaku cinta kepada Al-Quranul Karim? Berdoa Mengatakan kepada Allah Allahumma anta rabbi Wa ana abduk Ibnu abdika Ibnu amatik Nasiyati biadik Madin fiyah hukmuk As'aluka bi kullis min huwalak Semmaita bihi nafsa Au anzaltahu fi kitabik Au alamtahu ahadan min khalqik Au istaghtharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak Antaja'al Al-Quran rabbi'a kalbi Wa nura sadri Wajila ahazni wa zahabahami Itu doa kata Nabi AS Apabila seorang membacanya dalam kondisi Dia tertimpa kesulitan Mendapatkan kegelauan dalam jiwanya Dia baca itu doa Dan dia minta dengan nama-nama Allah Apa yang diminta? Ya Allah aku memohon kepadamu Agar engkau menjadikan Al-Quran Sebagai penyejuk dadaku Rabi'a kalbi'a Al-Quran dijadikan Pencerah untuk hati Al-Quran dijadikan cahaya untuk dada kita Al-Quran dijadikan obat yang menghilangkan segala kegalauan Al-Quran dijadikan obat yang menghilangkan kesal kegala kesedihan Itu kalau kita suka baca Quran Maka kembali Akhi uhti Kalau benar Kau ingin Membela Al-Quran Saatnya Kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita Sebagai perdoman hidup kita Yang halal kita halalkan Yang haram kita haramkan Hukum-hukumnya kita kerjakan Setelah itu Kiranya Allah Akan memberikan kepada kita Jalan menuju kejayaan Inna hadha'al-Quran Yahdi lillatihiya'aqam Ini Quran ini Yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus Wa yubashirul mu'minin Al-lazina Wa yubashirul mu'minin Al-lazina ya'amaluna salihati Anna lahum ajran kabira Dan memberikan kabar kembira Kepada orang-orang mu'minin Yang beramal salih Bagi mereka Adalah pahala yang besar sekali Kembali Kepada Al-Quran Al-Karim Segalanya Barakallahu fiqh Sampai berjumpa kembali Semoga senantiasa Dalam lindungan ilahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh